Pengukuhan Bendesa Adat Ide Bagus Sunarta dan Perjuru Desa Sangeh Kecamatan Abian Semal masa bakti 2019-2024 dilaksanakan oleh Ketua Majelis Madia Desa Pekeraman Badung Ide Bagus Anom di Wantilan Desa Adat setempat. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Badung Nyoman Geri Praste dan Ketua DPRD Badung Putu Parwata yang dirangkaikan pemaparan Desa Adat Sangeh sebagai desa wisata di Kabupaten Badung dengan pengembangan obyek wisata alas Pala Sangeh dengan kucuran dana Rp36 miliar dari Pemkap Badung. Bupati Badung Nyoman Geri Praste mengucapkan selamat atas pengukuhan Ide Bagus Sunarta sebagai Bendesa Adat Sangeh. Bupati Geri Praste memaparkan Desa Sangeh menjadi salah satu desa wisata di Kabupaten Badung dan Pemkap Badung akan menguncurkan bantuan Rp36 miliar untuk menyusahkan hal tersebut termasuk penataan dan pengembangan obyek wisata alas Pala Sangeh dan obyek wisata Taman Mubul termasuk pengembangan sumber daya manusia yakni kelompok sadar wisata Pogdarwis. Jadi sekaligus kami memaparkan kait dengan program desa adat, desa adat yang di Sangeh untuk masalah desa wisata ini. Nanti ke depan di sini akan ada Pogdarwis, kami investasi dari Kabupaten Badung dan kita sudah angarkan sekarang Rp36 miliar, 2020 tuntas semua. Bendesa Adat Sangeh yang telah menjabat empat periode, Ide Bagus Dipayana mengucapkan selamat atas dikukukannya Ide Bagus Sunarta sebagai Bendesa Adat Sangeh periode 2019-2024. Piyaknya sangat optimistik, pembangunan desa adat Sangeh secara berkelanjutan dapat diwujudkan. Piyaknya berharap dibawa kemimpinan Ide Bagus Sunarta, segitiga mas pariwisata di desa adat Sangeh segera terwujud yakni pengembangan alas Pala dengan Satpomonyet, Taman Mubul dengan wisata melukan dan obyek tanah wuk dengan potensi pemandangan alamnya. Untuk mewujudkan segitiga mas di desa adat Sangeh, khususnya di desa Sangeh, itu terkait dengan Sangeh itu sendiri alas Pala-nya, Mubul sudah terwujud, harapan kami untuk tanah wuk selanjutnya biar terwujud di periode kepimpinan Ide Bagus Sunarta. Bendesa Adat Sangeh periode 2019-2024, Ide Bagus Sunarta menyatakan, pihaknya akan senantiasa melanjutkan berbagai pembangunan yang telah berjalan bagus di desa adat Sangeh yakni pengembangan objek wisata. Ide Bagus Sunarta yang juga menjabat anggota DPRD Badung ini menegaskan ke depan, pihaknya bersama prajuru akan terus melakukan inovasi dan renovasi berdasarkan konsep Tritakarana. Pada prinsipnya ke depan ini saya harus terus tingkatkan daripada perbaikan-perbaikan renovasi yang perlu ditata ulang objek-objek yang ada di desa Sangeh. Dan periangan-periangan yang ada juga di desa Sangeh, yaitu berdasarkan Tritakarana itu. Ide Bagus Sunarta juga mengatakan, program jangka pendek yang akan dilakukan adalah pengembangan objek wisata, khususnya objek wisata alas sepala yang telah dikenal di dunia dengan satwa monyet. Program tersebut direalisasi pengerjanya mulai Maret mendatang dengan kucuran dana 36 miliar rupiah dari Pemkampanung. Sangeh itu sekarang tidak ditinggalkan oleh wisatawan. Makanya jangka pendek mungkin tahun ini mudah-mudahan tidak ada halangan Maret atau April itu sudah mulai akan digarap untuk perrenovasinya. Hutan Palau tetap kita lestarikan, tapi objek yang pendukungnya ini seperti tempat masuknya dan kembali ke dulu kan kelihatannya mati. Sepertinya objek wisata Sangeh ini tidak ada, Pemkampanungannya itu dirat kegiatan. Sekarang pintu masuknya saya akan ubah dari timur kembali ke pintu masuk yang lama. Pengukuhan Bende Sadat dan Prajurude Sadat Sangeh masa bakti 2019-2024 yang didahuli upacara majaya-jaya dan dipuput 4 orang sulinggi. Pengukuhan juga dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan Badung Ide Bagus Anombasma, Kadi Separda Badung Made Badra, Samad Abian Semal, dan Ribuan Kerama Desa Sadat Sangeh. Alis Setiawan, Bali TV Kepala Dinas Kebudayaan Badung Ide Bagus Anombasma, dan Berita Dinas Kebudayaan Badung Ide Bagus Anombasma,